Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, saya berada di lapangan Budi Setra Parigi, Desa Sinjang Sari, Kecamatan RS Kabupaten Cianjur, untuk melakukan sebuah kegiatan sekaligus melihat situasi kondisi terkini di lapangan. Mengingat sekarang musim proyek, jadi lapangan perigi salah satunya ini terdampak oleh kegiatan pembangunan atau peningkatan ruas jalan tangkil Leles Palas 1 sepanjang kurang lebih 12 km yang didanai oleh DAU pinjaman daerah yang mulai hari ini ke depan, terus melakukan kegiatan untuk pembangunan tersebut. Nah jadi lapangan Budi Setra Parigi sekarang sudah dipasang sebuah bangunan kecil ini untuk penyimpanan batu ya dan bahan-bahan material lainnya sehingga memudahkan seperti seprit ya atau bahan bangunan lain ini kerjasama dengan salah satu pengusaha setempat untuk memperlancar kegiatan pembangunan jalan. Jalan tangkil Leles hingga Palas 1 memang rusak sangat dirindukan oleh warga masyarakat selama ini walaupun ada perbaikan itu tidak panjang hanya beberapa puluh meter atau seratus-duatus meter karena mungkin anggarannya terbatas jadi kondisinya sangat memprihatinkan namun berkat upaya perhatian dari pemerintah, perhatian dari anggota Dewan dan lainnya sehingga pemerintah Kabupaten Cianyur mengalokasikan melalui anggaran DAU untuk peningkatan jalan. Nah dampak dari kegiatan proyek setidaknya para pemuda yang hobi main bola untuk sementara waktu tidak bisa melakukan persahabatan atau pertandingan apalagi turnamen ya kecuali main bola kecil ya seperti Anda lihat nih ada tiang gawang kecil nih jadi sekarang ada kegiatan proyek lapangan ini sudah cukup lama sejak munculnya tim Janur kemudian Kopalin 86 terus Putu Janur hingga saat sekarang ya namun seiring waktu pula tim-tim sepak bola yang ada di karena khususnya belum begitu menggeliat ya setelahnya lebaran mungkin karena berbagai hal oke terima kasih teman-teman salam olahraga semoga sehat selalu lindungan Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati